Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sehtera buat kita semuanya Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada Semoga selalu sehat dan bahagia Jumpa lagi dengan Asyahra Studio Channel Dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi tentang Bantuan tambahan KPM PKH Senilai 400 ribu rupiah Akan segera discairkan di bulan Mei 2021 Atau menjelang Hari Raya Idrul Fitri Namun sebelum ke pembahasannya Rekan-rekan semuanya khususnya kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips bermanfaat lainnya dari kami secara gratis Karena channel ini akan selalu update Membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan khusus kalian yang sudah subscribe channel ini Saya doakan semuanya kalian selalu sehat Dan melimpah resikinya Amin, amin, ya robbala'alamin Dan langsung saja kita ke informasinya teman-teman semua Jadi teman-teman semuanya Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kementerian Sosial sendiri Di bulan Mei ada dua jenis bantuan dari Kementerian Sosial Yang tidak akan dicahirkan Yakni Bantuan Sosial TUNE atau BST Dan juga PKH Untuk bantuan BST 300.000 sendiri Programnya sudah berakhir di bulan April ini teman-teman semuanya Jadi tidak akan diperpanjang lagi di bulan Mei Sedangkan untuk bantuan PKH sendiri Sudah disalurkan ya di tahap dua ini Di bulan Maret atau akhir Maret dan juga bulan April ini Dimana bantuan PKH sendiri disalurkan setiap 3 bulan sekali Atau 3 bulan sekali Yakni Kemarin sudah disalurkan bulan Januari Kemudian bulan April Dan nantinya bulan Juli Dan terakhir bulan Oktober Di tahun 2021 ini Jadi karena Bantuan PKH sudah disalurkan bulan April ini Atau di tahap dua ini Jadi bulan Mei tidak ada lagi Untuk penyaluran PKH ya Kecuali nantinya ada penyaluran susulan Untuk KPM PKH yang belum cair bantuannya Jadi untuk KPM PKH yang sudah cair ya Di bulan April ini Bulan Mei tidak akan dicairkan lagi Namun KPM PKH tidak usah khawatir ya Karena ada bantuan tambahan Yang nirinya adalah 400.000 rupiah Yang akan dipercepat untuk penyalurannya Yakni Di awal Mei 2021 Atau menjelang lebaran Jadi teman-teman semuanya Untuk bantuan tambahan Yang akan diterima oleh KPM PKH Adalah Bantuan Pangan Non-Tune Atau BPNT Tapi mengapa nilainya 400.000 rupiah Jadi teman-teman semuanya Untuk bantuan pangan non-tune itu Akan dicairkan global ya Di bulan Mei 2021 Tepatnya di awal Mei Karena untuk bantuan pangan non-tune Bulan Juni akan dicairkan sekalian ya Di bulan Mei Jadi double lah 200.000 rupiah Bulan Mei dan 200.000 lagi bulan Juni Jadi total semuanya adalah 400.000 rupiah Tentu ini berita yang sangat mengembirakan ya Khususnya untuk KPM PKH Yang penerima BPNT Dan juga untuk penerima BPNT murni Atau BPNT non-PKH Jadi Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan tersebut Atau bantuan BPNT tersebut Senilai 400.000 rupiah Di awal Mei 2021 Tepatnya menjelang hari raya itu Fitri Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat terbatas Di Istana Kepresidenan Yang disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto Yang mengatakan bahwa untuk Bantuan Sembako atau BPNT Akan disalurkan dobel Di awal bulan Mei 2021 Yaitu Jadi bantuan bulan Mei dan bulan Juni Akan dicairkan di awal bulan Mei Jadi bantuannya dobel Baik teman-teman sosial semuanya Kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh